Hai Aries, pada kali ini kita akan melakukan readingan siapa yang akan mendekati kamu dekat-dekat ini. Bisa resonate, bisa tidak, silakan cek sun, moon, and racing untuk kecocokan energi kamu. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper. Nah, buat kamu yang ingin melakukan personal reading, kamu bisa cek deskripsi box di bawah. Oke, Aries, yang akan mendekati kamu dekat-dekat ini. Aries, yang akan mendekati kamu dekat-dekat ini adalah orang lama yang sudah lama tidak ketemu. Sudah lama tidak ketemu, tapi komunikasi masih lancar. Mungkin kamu berada di kota yang berbeda, dia di pedalaman mungkin, sedangkan kamu di perkotaan. Karena nuansa alam perpedesaan sangat nampak di sini. Di sini nampaknya dia lebih duluan mengajak kamu untuk bertemu. Sepertinya dia ingin menghabiskan waktu bersama kamu. Mungkin menghabiskan waktu tahun baru atau apa itu. Dia ingin menghabiskan waktu dengan kamu. Karena sepertinya dia membutuhkan bantuan kamu untuk menemani jalan-jalan. Menemani dia mungkin bertukaran pikiran atau kembali menemukan frekuensi-frekuensi yang sudah lama tidak serasi. Misalnya kamu hanya sebatas video call atau kamu hanya sebatas chattingan atau telepon-teleponan. Tapi face-to-face frekuensinya akan sangat jauh berbeda. Di sini dia membutuhkan kamu, membutuhkan bantuan kamu, membutuhkan pengalaman kamu untuk mengajaknya jalan-jalan, untuk merefreshkan otaknya. Karena di sini kelihatannya orang tersebut sedikit terkungkung dengan kebiasaannya, rutinitasnya yang sama tiap hari. Sehingga dia mungkin sedikit merasa stres, dia ingin menghirup udara segar. Maka dari itu dia menghubungi kamu untuk membantunya keluar dari rutinitasnya yang sama tiap hari. Dia tampaknya sedikit agak tertekan. Dia pun sedikit membutuhkan tambahan ide, membutuhkan cerita-cerita, atau mungkin membutuhkan masukan-masukan. Mungkin bisa saja usahanya saat ini sedang bangkrut. Jadi dia sebenarnya tidak membutuhkan bantuan secara finansial, dia hanya membutuhkan sumbangan berupa ide yang bisa mengembalikan keadaannya normal kembali seperti semula. Setelah bertemu dengan kamu, dia memiliki ide-ide segar, dia memiliki ide-ide cemerlang. Sebenarnya dia memiliki kemampuan, dia hanya butuh sedikit merefresh otaknya biar bisa menjalankan atau bisa mengembalikan ide-idenya yang mungkin terkungkung akibat rutinitas atau akibat tekanan-tekanan yang dia alami. Dia membutuhkan wansa baru, dia membutuhkan orang-orang baru, memasukkan-masukan baru, dan dia menunjukkan kamu, dan dia sangat membutuhkan kamu. Dia memiliki banyak teman, tapi menurutnya kamu adalah orang yang tepat buat kisahnya ini. Membutuhkan teman buat jalan-jalan, membutuhkan teman buat masukan-masukan ide, atau apapun itu. Karena dia yakin setelah bertemu dengan kamu, roda dunia atau roda kehidupannya akan kembali berputar, karena pada saat ini dia sedang berada di level terendah. Mungkin usahanya sudah bangkrut, atau mungkin relationship-nya sedang bermasalah. Tapi ketika dia sudah merefreshkan atau menjernihkan pikirannya, dia yakin keadaannya akan kembali normal, dan dia yakin dia akan kembali berada di posisi atas, atau mungkin pada saat ini dia berada di level terbawah. Sekali lagi, pesannya adalah, dia sangat membutuhkan bantuan kamu. Jadi pada saat dia datang kepadamu, tolong jangan menolak dia, tolong antar dia jalan-jalan, atau apapun itu. Dia tidak membutuhkan finansial, bantuan finansial, dia cuma mungkin membutuhkan sedikit teman, dalam artian tanda kutip. Dia membutuhkan seseorang. Ya, dia sangat membutuhkan kamu. Ini adalah pesan yang sangat kuat. Dia sangat membutuhkan kamu, untuk paling tidak merefreshkan otaknya, seperti yang saya ceritakan di kartu-kartu sebelumnya. Kita shuffle Oracle Card, untuk konfirmasi kartunya. Ada kata yes. Sekali lagi, ya, dia benar-benar membutuhkan kamu. Ini adalah sepertinya pesan tersirat untuk kamu, yang mungkin bersodiak aries. Orang-orang yang tertia. Jadi, tercinta tersirat untuk kamu. Sesikit yang muutamnya. Sesik atas bukan saya. Sesik atas. Sesat 33-33-33-33-33-33-33-33-33-33-44-33-33-33-33. Sesik atas bukan saya. ada as your angel ada ada recovery nah kartu ini benar-benar mengkonfirmasikan bahwa dia benar-benar membutuhkan penyembuhan, dia membutuhkan healing, dia membutuhkan teman ini sebenarnya adalah pesan dari dia atau mungkin vice versa itu pesan kamu Aries untuk seseorang atau bisa saya seseorang untuk kamu disini menegaskan bahwa dia benar mengapa dia memilih kamu tidak asal memilih kamu tapi dia benar-benar mendapatkan petunjuk dari semesta bahwa kamu adalah sosok yang tepat untuk dijadikan teman, sosok yang bisa dijadikan orang yang bisa diajak tukar pikiran sharing ataupun jalan-jalan untuk menyembuhkan semua apa yang sudah dialaminya, sekali lagi dia membutuhkan teman, dia membutuhkan sedikit bantuan atau mungkin dia membutuhkan bahu untuk menangis atau bersandar apapun itu jangan menolaknya karena sekali lagi dia benar-benar membutuhkan bantuan dia memilihmu tidak asal memilihmu tapi semesta yang menunjukkan jalan bahwa yang harus dia kabari adalah kamu sekali lagi dia tidak membutuhkan bantuan finansial tapi dia membutuhkan uluran tangan berupa teman untuk mendengarkan teman untuk sharing berbagi atau apapun itu oke Aries bila resonate silahkan tinggalkan komen di kolom komentar terima kasih selamat menikmati selamat menikmati